Halo teman-teman semua welcome back again to Monocent gimana kabar teman-teman semua semoga selalu sehat terus ya teman-teman ya karena keadaan COVID masih belum selesai juga sampai sekarang jadi semoga teman-teman selalu sehat dan jangan lupa divaksin juga ya kalau misalnya sudah sudah dapat jadwalnya dan sudah mendaftar soalnya gue juga pengen segera divaksin juga ya karena nongkap UD dan guanya doang yang belum ya so hari ini kita akan lanjutin lagi Castle Flipper karena gua belum lanjutin lagi game ini kemarin gua akan coba yang accident the pilot menurut teman-teman bagaimana itu gamenya seru atau enggak kalau misalkan seru nanti gua akan beli dan gua akan langsung mainin diri ya Soeh hari ini kita akan lanjutin buat di questnya aja dulu karena gua masih belum ada ide untuk bikin rumah seperti apa ya jadi teman-teman ayo dong kasih gua ide dan masukkan seperti biasa ya so jangan lupa juga di like share dan subscribe lo juga di klik tombol notifikasinya lalu juga follow Instagram gua di Admonosent Gaming dan kita langsung mulai jam kali ini Oke jadi ini sebenarnya duit gua udah banyak sih ya gua kalau mau bangun lagi sebenarnya bisa jadi ini gua tinggal hancurin dulu nih sebenarnya nih gue destroy dulu gitu kan terus ini juga gue destroy jadi ini ruangannya kita perbanyakin nih udah bisa temen-temen sudah beres ya sudah bisa ya mungkin kita akan coba aja langsung terlalu gua lupa deh percetaknya nah ini building house nah gua kemarin pakai yang ini deh eh di rumahnya kita perluas aja dulu ya karena duitnya masih banyak ke sana kamu buat ke sana juga nggak muat ini kita perluas aja ya wah ini ke tutup sama papan pengumuman ternyata Oke kita ini hancurin dulu deh berarti ya temen-temen dulu nih kita tuh dulu ke destroy semuanya di destroy Hai terus kita bikin papan baru jtm addition Oke jadi ini banyak gede banget sih ya jadinya terus kita ke wall ini pintu-pintunya gue pengen taruh disini aja terus kita wall dulu semuanya kasih jendela sisanya kasih in wall Oke ini nggak ada yang setengah ya Iya nggak ada ini cuman roof doang Oh bisa bikin lantai dua temen-temen gue pengen cobain siap di lantai dua nih cuman masalahnya Hai kayaknya eh bahannya nggak cukup takutnya kita bikin dulu deh nih lengkapin dulu semuanya karena kita masih bikin dapur Oke ini udah gede nih rumahnya tinggal alter pake wood ya yep pake wood karena kalau pake yang batu itu batunya nggak ada banyak gua jadi kita pake yang ini dulu aja nah ruangannya sih sudah jadi nih kelarin dulu ininya oke wah ruang lah udah luas ya ini berarti kita jadikan kamar temen-temen ya saya itu dok itu masuk kamar ini ruang tamu gitu ya terus ini ruang makan ini dapur kamar mandi ya kamar mandinya harus ditaruh di dekat juga nih ini kita coba dulu kita bikin kamar mandi washtub kalau zaman dulu kan kamar mandinya gini doang ya nah udah ini tinggal ditutup ya tinggal bikin building walls terus sama ini bikin pintu oke terus kita alter alter jadiin old wood nah nah jadikan jadi tempat mandi gua ini kenapa ada jendelanya sih bekas gua kemarin ya ini kayaknya better dihancurin aja temen-temen kita hancurin kita jadiin baru aja kita bikin walls nah ini buat pintunya disini nah oke ini jadi ini jadi oke tinggal pasang pintu temen-temen pintu door door ini jendela kalau pintu yang ini sih yang paling bagus ya temen-temen ya tuh yep cuma kalau yang disini mungkin kita pakai yang gini nah jadi ini kan lebih masuk ya terus ini kita bikin kitchen mislein apa ini ada animals juga tuh table, serving, closet, chair garden ini meja makan meja makan kita bikin yang modelnya kayak gini aja oke terus selfie share closet servingnya yang modelnya kayak bingung ya so, dapur zaman dulu tuh gua gak tau isinya apaan aja temen-temen adakah temen-temen yang tau dapur zaman dulu tuh pakenya apaan aja ini mah kita asal masukin dekorasinya dulu aja nanti baru dipikirin lagi nah biasanya kan ada ginian nih tuh oh iya kita bisa tambahin kitchen aksesoris tuh bisa tambahin fireplace ya keren juga coba kita taruh disini ya temen-temen tab torch bisa dinyalain tuh nah biasanya kan kalau meja makan di zaman-zaman dulu kan gini ada ada apa ada ini berarti mati dulu ada cerobong asapnya pembakarannya terus tengahnya meja makan nah gini terus kita tinggal kasih bangku deh lightning kita bisa kasih ginian nih tengah kok dia gak bisa ditaruh kok harus taruh di bawah nah terus sama ini gak tau apaan gua sama bangku ya bangku belum nih tears bangkunya 4 biji nah loh kok ini jadinya gak di tengah sih ini sebenernya tinggal gua taruh pasang atapnya dulu ya cuman masang atapnya nih yang lumayan repot nih temen-temen oh bisa dibikin balkoni gini coba kalau wood wow gitu doang ekstras oh ini pager temen-temen terus ini tiang nih tuh pilar kita belum butuh ya kalau pilar-pilaran ya kita butuh atap 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 wah ini gak bisa pakai yang ini ya atapnya ya oke 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 ini atapnya sih sedikit ngaco-ngacoan ya temen-temen kita coba dulu deh kita jadikan dulu kita lihat ketutup semua gak ya ini yang di tengah nih gua bingung nih gimana caranya nah ini yang di tengah nih yang di tengah piil nih oh bisa dinaikin lagi nah terus yang disini gimana nih wah ini kayaknya harus di ancurin nih ya ini harus di ancurin dulu temen-temen kita ancurin dulu nah kita bisa pasang atapnya lagi kah gak mau kepasang dong dia oh bisa nah kita coba bikin dulu ya ini gua sih ngasal-ngasal banget nih ini kenapa ada celahnya berarti ini rumah kalo ada celah-celahnya gini sih gagal sih rumahnya gini astaga nanti deh kita beresin ya kita baca ininya dulu ya karena dari quest-quest ini biasanya banyak banget yang dapetin ini baru ya job-job baru atau kemampuan baru selain kita harus ke workshop sih ya untuk buka kita langsung mainin yang ini aja a good lesson karena biasanya kalo rumah-rumah yang udah jadi tuh itu sebenernya jadi pusat inspirasi juga ya ini ada damage item ini kita disuruh repair ya terus kita disuruh cari sendiri gitu hmmm my double damage item hah kita disuruh hancurin ternyata oke oke kalo disuruh hancurin mah kita hancurin ini saatnya ngamuk-ngamuk ya oke hancur semua pot-potnya hancurin rumahnya oh ini pohon harus ditebang ya kalo pohonnya gue lupa ini kok rumah gak bisa dihancurin ternyata cohon barang-barangnya doang yang bisa dihancurin ya oke udah gak ada lagi disini kita hancurin semuanya ya temen-temen ya oke kita destroy lagi saatnya ngamuk-ngamuk nih semuanya hancurin ya ini sumur gak bisa hancurin semua hancurin semua ada loh kita dibayar untuk hancurin-hancurin barang orang doang oke baru 32 masih ada banyak banget sampai 120 ya temen-temen oke ini yang di dalam nih berarti kita hancurin semua nih semua benda yang dia punya kita hancurin semua benda yang dia punya kita hancurin rumah yang paling gede terakhir kita masukin kita motor dulu ya disini apalagi yang bisa dihancurin nah ini kan jadi inspirasi kan tuh kalau meja makan tuh dulu tuh kayak gini ada sapu pula gelas-gelasnya bisa dihancurin itu nanti harus ditata semua ya tuh bisa taruh pot bunga emang bener-bener host flipper banget sebenernya cuman jamannya aja jaman medieval gini oke disini selesai tinggal lihat di rumah gede berarti kita cek dulu di belakang ada barang lagi gak ya gak ada oke harusnya sih petinya satu lagi ada di dalam sini sih dan gue belum ketemu notes juga ya temen-temen ini apa tuh oh cuman batunya namanya nimbul lu aku pikir apa gitu nah ini pot-pot bisa dihancurin oke disini udah gak ada nah ini ini peti-peti masih 79 buset banyak banget 81 baru temen-temen kita hancurin lagi pokoknya ini kandang-kandang buat apa ya 288 89 90 91 92 93 93 94 95 96 wah ini nih ini rencangnya bagus nih 97 98 99 masih ada lantai atasnya lagi dong ini rumah tingkatnya berapa banyak coba oke tinggal 17 lagi 17 ada bathtub dong oke masih kurang 8 8 lagi barangnya dimana yang dirumah ini udah selesai semua sih udah kita lihat yang disini tidak ada lagi gak ada lagi ini mulai nih gua mulai-mulai berasa pusing untuk motion sickness oh yang ini tinggal satu lagi apa yang tertinggal oh ini oke kita back to house aja langsung ya karena petinya juga kita gak temu satu lagi dimana kayaknya rumah harus dibangun ulang semuanya baru bisa benar-benar kita tata secara benar gitu kita coba ke workshop oh ini banner bukan nah ini ini furniture nah ini kita harus pasangin puzzle-puzzle kalau mau furniture baru yuk ini di atas atas kiri small cabinet oke accept terus nah ini bathtub baru yang bisa dibuka kita buka-bukain dulu aja disini 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 bed nah ada tulisannya kan bed oke done unlock lagi new furniture ini 4.000 beli ini beli aduh salah yang ini 8.000 wah ini apa nih rumah baru kayaknya sih iya house house model baru kayaknya temen-temen nanti aja kita lihat ini cuman kingdom doang oke berarti memang ini gue harus benerin dulu nih atapnya nih aduh ngaco banget ya gue bikin ya dan harus bikin tangga ini harus muter dulu atapnya gak nutup semua gitu ya kayaknya gue harus bikin ukurannya dulu deh ya berapa kali berapa ini kita ancurin dulu deh semua gak bisa nih gak bisa begini nih jelek banget hancurin 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 ruguin ruguin nanti baru kita tata ulang deh oke oke ini atapnya pokoknya hilangin dulu semua oke ini kayaknya harus naik dan ini tuh harusnya berjejer semua ini berjejer ini kalau kesini kesini dia harus jejer semua kita kayaknya harus mulai satu persatu temen-temen ke building house ke atap hmm gue bingung nih jadi kayaknya ini harus ditambahin lagi deh temen-temen harus dirapain ulang ya dan ini kalau enggak kepanjangan lagi videonya menurut temen-temen kita bikin rumah yang seperti apa mungkin bisa tulis di kolom komentar menurut temen-temen kita bakal bikin rumah kayak gimana bagusnya berapa kamar terus kasih ruangan apa aja silahkan di feedback di kolom komentar seperti biasa so thank you banget buat temen-temen yang sudah 6 minit gue main semoga temen-temen semua bisa terhibur dan kalau temen-temen ada yang nanya ini game ada di handphone atau enggak seperti biasa ini game sih belum masuk di handphone jadi ini masih baru di pc doang kalau misalkan ada game-game yang sudah masuk ke handphone pasti gue akan informasikan ke temen-temen juga sampai disini dulu aja videonya thank you banget yang sudah nonton jangan lupa di like share dan subscribe lalu juga di klik tombol notifikasinya lalu juga follow instagram gue di admonosengaming dan kita ketemu lagi di video berikutnya see you guys and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati